Kalau di konten sebelumnya, saya mengulik motherboard B75 dari KYO. Nah, di video kali ini, saya akan mencoba mengulik sebuah motherboard dari Faro, yaitu H81M Pro S1. Faro H81 Pro S1 ini adalah sebuah MOBO LGA-1150 untuk prosesor Intel Gen 4 Haswell. Walaupun kode namanya H81, tetapi motherboard ini menggunakan chipset B85 Express. Lah, kok begitu? Hanya Faro dan Tuhan yang tahu. Lalu, mengapa saya bela-belain membeli MOBO ini? Tak lain karena penasaran saja sama slot M.2 yang ada dua buah ini, dan juga chipset B85 pada MOBO ini yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan H81 ataupun B75. Selain itu, menurut info awal yang saya dapat, slot PCIe X16 yang ada di MOBO ini bisa berjalan full speed di PCIe 30X16. Nanti kita akan bandingkan side-by-side pengujian gamingnya dengan KYO B75 yang slot PCIe X16-nya hanya berjalan di PCIe 30X8. Oke, saya tidak akan membahas detail MOBO ini ya, karena sedua banyak ada di YouTube. Yang akan saya kulit di sini adalah slot M.2 SSD dan juga jalur PCIe yang digunakan di MOBO ini. Untuk mendalami hal ini, mari kita lihat dulu diagram blok chipset B85 berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa chipset B85 mendukung jalur hingga 8x PCIe 2.0, dan untuk grafik card mendukung hingga 1x PCIe X16-3.0. Nah, sesuai diagram tersebut, maka slot M.2 NPMI yang ada di MOBO ini akan berjalan di PCIe 2.0 X4 dengan jalur yang berasal dari chipset B85. Lalu untuk slot PCIe X16, untuk PGA-nya akan berjalan penuh di PCIe 3.0 X16, jalurnya langsung dari prosesor. Kemudian slot PCIe X1 yang paling bawah akan berjalan di PCIe 2.0 X1, dan jalurnya berasal dari chipset B85. Oke teman-teman, mari kita rakit dulu MOBO ini dengan komponen yang lain, dan kita periksa secara software untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang kita sadur dari diagram blok tadi. Untuk prosesor, disini saya menggunakan prosesor Intel Core i5-4570, Quad-Core, Base Clock di 3.2GHz, Turbo 3.6GHz. Saya sengaja memilih prosesor ini karena clock speed-nya mirip dengan Core i5-3470. Kemudian untuk RAM, menggunakan 2x4GB DDR3-1600, lalu SSD NVMe Etofso E2000 Gen 3 512GB, untuk data dan game, dan SSD M.2 SATA WD Green 120GB untuk Drive OS. Takitan ini akan saya pasang di Acrylic Open Air PC Case dengan PSU Deepcool PF45080+. Lalu yang terakhir PGA, disini saya akan menggunakan Nvidia GTX 1050 2GB GDDR5 tanpa powerpin tambahan. Setelah semua terpasang, langsung saja kita boot up, dan ini dia hasilnya. Yang pertama kita lihat SSD NVMe-nya, disini terlihat berjalan di PCIe 2.0 X4, sesuai dengan informasi yang kita dapat dari diagram blok chipset B85 tadi. Dengan begini, SSD NVMe yang kita pasang disini nantinya tidak akan berjalan full speed alias tidak maksimal. Berikut ini adalah hasil Crystal Disk Mark 8 dari SSD NVMe yang terpasang di Mobo ini. Kalau dibandingkan dengan hasil ketika terpasang di slot M.2 PCIe 3.0 X4, maka terlihat ada perbedaan. Performa SSD NVMe tidak maksimal karena bottleneck di slot M.2 PCIe 2.0 X4, yang hanya mensupport bandwidth hingga 2GB per second saja. Ibarat selang air yang tercekik, jalur aliran data tidak maksimal seperti seharusnya. Nah, untuk slot M.2 SATA pada Mobo ini berjalan di SATA 6GB per second. Dan berikut adalah hasil tes Crystal Disk Mark 8 SSD WD Green yang terpasang di slot M.2 SATA pada Mobo ini. Kemudian lanjut ke PGA, disini terlihat berjalan di PCIe 3.0 X16, yang mana berjalan penuh sesuai info dari diagram blok tadi. Dengan begini, PGA yang terpasang di Mobo ini tentu akan berjalan maksimal sesuai dengan bandwidth yang tersedia. Setidaknya untuk PGA-PGA yang sering dipasangkan dengan Intel Gen 4 sebagai rakitan budget, misalnya GTX 1050 Ti atau RX 580. Nah, seperti yang saya katakan di awal, saya akan sajikan perbandingan uji beberapa game dengan Mobo KIO B75, yang PGA-nya berjalan di PCIe 3.0 X8, alias sama dengan bandwidth PCIe 2.0 X16. Game pertama yang saya uji yaitu SnowRunner. Terlihat perbedaan sekitar 3-6 fps. Lalu game kedua yaitu Kena Breed of Spirit. Terima kasih sudah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat perbedaan sekitar 2-4 fps kemudian game keempat yaitu horizon zero down dengan preset power performance resolusi 1080p terlihat perbedaan sekitar 3-6 fps dan berikut ini adalah perbandingan hasil uji sineband r23 terlihat perbedaan yang tipis diantara kedua prosesor ini oke dari pengujian tadi berikut adalah kesimpulan dari video ini yang pertama adalah faro h81 pro s1 ini adalah sebuah motherboard yang menarik untuk rakitan kerehore memiliki 2 buah slot m.2 1 nvmi dan satunya lagi untuk m.2 sata hemat tempat untuk opsi storage cocok buat rakitan casing mungil yang kadang slot ssd 2.5 innya sedikit PCI Express untuk PGA pada MOBO ini bisa support full di PCIe 3.0 x16 sehingga PGA kita bisa berjalan maksimal apalagi PGA nya cukup IGN yang butuh bandwidth agak tinggi misalnya GTX 1060 Super atau RX 580 kemudian MOBO ini memiliki lebih banyak port sata 3.6 gbps daripada MOBO H61 H81 atau B75 yang hanya memiliki satu port saja kemudian yang cukup penting juga MOBO ini sudah support gigabit LAN yang kadang di MOBO kerehore lain biasanya tidak support untuk slot nvmi nya karena hanya berjalan di PCIe 2.0 x4 sebaiknya gunakan saja SSD yang memiliki spek kecepatan sekuensial di kisaran 1500 hingga 2000 mbps saja kalau pakai yang lebih cepat dari itu agak mubasir karena bottleneck dan performa SSD nvmi yang kita beli tidak keluar 100% untuk kekurangan dari MOBO ini saya lihat secara kasat mata mengenai kualitas komponen yang digunakan sepertinya sedikit agak kurang dari MOBO KYO B75 saya ini ya namanya juga MOBO murah ya dan dari segi keawetan mungkin perlu waktu untuk dibuktikan dengan harga saat video ini dibuat di kisaran 440 ribuan menjadikan MOBO ini agak sulit bersaing dengan MOBO baru jadul berchipset H81 kecuali teman-teman ngejar chipset B85 slot PGA CIE30X16 gigabit LAN dan port SATA 3 yang lebih banyak maka MOBO ini bisa dijadikan pilihan oke teman-teman demikian video ini semoga bisa bermanfaat dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe sampai jumpa di video saya yang selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax